pasti mereka di akhir ramadhan ini kebiasaan daripada orang malaysia saya cakap ya kan di akhir ramadhan ataupun di pertengahan ramadhan 10 akhir nih pasti itu ada orang-orang baik daripada malaysia itu hantar duit kepada saya untuk dibagikan duitnya itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya guys Cak Mujib gimana kabar teman-teman semua semoga sehat selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Gimana guys hari-harinya ya lebarannya gimana ini dan semoga istilahnya bahagia selalu ya Saya ingin tahu juga istilahnya apa sih yang dilakukan oleh orang-orang malaysia ketika setelah lebaran setelah sholat idol fitri ya kan Nah kegiatannya itu dikatakan kan lebaran disana itu satu bulan Saya ingin tahu sekali istilahnya kegiatan apa saja yang dilakukan oleh teman-teman sekalian Kalau ada videonya langsung saja komen di bawah ya kan Atau kirim linknya ke Instagram saya untuk kita review bersama untuk kita tonton bersama Karena saya juga penasaran gitu apa sih yang dilakukan orang-orang malaysia kalau disini ya terutama di kota ya kan Disini kota di Solo itu enggak ada apa-apa guys enggak ada apa-apa di istilahnya khususnya untuk saya sendiri ya kan Sudah macam seperti biasa lah Jadi kalau kita sudah sholat idol fitri lepas itu kita makan bersama dengan keluarga lepas itu biasa aja Tapi kalau tempat-tempat lain mungkin berbeza ya kan Mungkin hanya di kota saja ya mungkin saya juga merantau disini bukan merantau tinggal disini ya kan Ya gimana ya beda gitu Sama kampung-kampung itu beda banget Jadi saya ingin tahu ketika di KL itu bagaimana Ketika di Johor itu bagaimana Sarawak, Kedah, Perlis dan lain sebagainya Terengganu macam mana Boleh teman-teman komen kak bawah apa saja tradisi-tradisi kak sana Ketika selepas bulan Ramadhan Ataupun setelah hari raya idol fitri Oke langsung saja disini ada sebuah kesan daripada teman-teman sekalian 120 ayam percik berbagi rezeki di akhir Ramadhan Ini daripada Rozek TV Dan saya sudah share dengan akaknya ini Alhamdulillah sudah diizinkan untuk reaction ya beberapa video Dan Alhamdulillah akak Rozek TV ini memang terbaik lah Baik sangat lah menyambut saya Setelahnya ketika saya sapa dekat Instagram itu langsung dibalas macam itu Oke langsung saja guys kita play videonya Let's go Assalamualaikum dah hai Bertemu lagi dalam music channel Rozek TV Hari Rozek nak masak ayam percik Okay untuk pengetahuan semua Ada hamba Allah ni dia transfer duit kat Rozek Dah amanahkan Rozek masak menu berbuka puasa untuk orang kampung sini Jadi Rozek buat ayam percik Untuk resepi step by step ayam percik Memang Rozek dah share dekat YouTube ni So Rozek letak link dekat komen sahabat boleh refer balik Okay jom kita start Oh macam sedak ya guys Wow Oh ini apa nih Oh itu yang tadi Air pun dah berdideh Air pun dah berdideh Kita kena kukus dulu Bismillahirrahmanirrahim Okay masih menggunakan kayu di sini Jom kita tengok ahli kukusan Jom kita tengok ahli kukusan Dah siap kukus Terbaik ni ayamnya Macam sedak guys bumbu dia Oh ini sedak sangat lah mesti Sambung kukus sampai lah semua siap Okay banyak sangat lah ayam dia Mungkin ni kukus dia setengah jam Boleh eh Setengah jam mungkin Okay lagi minyak Sementara nak siap kukus Kita buat baru Nanti bila dah siap kukus Boleh terus panggang Boleh terus panggang bakar Keren agak nih Ini arang ya Kalau di Indonesia namanya arang guys Kalau di Malaysia apa itu Yang hitam-hitam tuh Ini halaman rumahnya Macam luas ya guys Itu bagi samurato Ini hasilnya Sekarang kita dah mustahak Alah Okay dia bagi minyak dulu Biar tak lengket kan Oh my god Mestilah sedak ni Kita dah boleh bakar Berapa minyak terbakar Kak Mungkin sampai matang Setengah jam mungkin ni Tak sampai lah Sebab dia dah kukus Dah masak pun Untuk perapan ayam percik ni Kalau Zed dah share dekat video Link dekat komen Sahabat boleh tengok balik okay Okay nanti kita tengok guys Apa istilahnya Resipi dia Letak minyak sikit Kuah Kuah Boleh balik kan Ya Allah Untuk resepi kuah ayam percik Special ni pun Link video ada kat komen Okay Masukkan Daripada Bumbu kuah ni Memang sedap kan Kita angkat untuk nak celup dengan kuah Okay masukkan kuah Okay dah matang dah Ni kuahnya Bismillahirrahmanirrahim Oh Letak je banyak-banyak Baru sedap Betul Banyak Lagi banyak Lagi sedap Letak kuah jangan terdekut Oh my god Ya Allah Letak Depan belakang Lepat bakar lagi Okay Boleh panggang balik Okay Bismillahirrahmanirrahim Ini yang buat Bumbu dia tu Meresak guys Wih Harum Pasti ni Allah Oh Macam mana Rasa ni Ayam percik Ayam percik Kita tengok Dah sedap sangat tau Balik-balikkan Ayam percik ni Memang sekejap masak Sebab kita dah kukus Okay Alhamdulillah Dah boleh angkat Wow Jadi Oh langsung celupin lagi guys Dia dah sedap Kita celup lagi Allah Bisa gila Saya kalau ada Kayak gitu Siram Wow Yang masak ni pun telur Gila asli guys Alhamdulillah Berapa potong ayam Percik Ini faham Satu teminat kecik Boleh komen Oh bau Bau Kalau di Indonesia Kalau kita ngomong bau Ih bau gitu kan Itu jelek guys Baru tau jelek Kalau Harus ada lanjutannya Baunya wangi Itu Baunya sedap Tapi kalau hanya bau Nah itu Itu jelek Kalau di Indonesia Jadi kalau teman-teman Kesini Terus denger bau Jangan lupa Mencium bau Siram untuk kalitaan Nanti bilangnya Oh baunya wangi Jangan sampai Ih bau Nanti beda-beda artinya Ayam percik Yang percik Api dah Yang membara tu Ya Allah Minta Cik pakcik Makcik-makcik yang berbuka Kat masjid Ini yang percik ni Banyak Oh ini mungkin Mungkin semua lah Dikasih bagi satu-satulah Mungkin dia mungkin Akan di set up Oh ya betul Untuk inilah Alhamdulillah kita dah siap packing Ini akan diagihkan kepada orang ramai Berbuka Dan nanti Ejeki-edeki masjid Pakcik-pakcik Imam masjid Bilal Yang bertugas lah Akan diagihkan kepada orang Untuk berbuka puasa Ok Ok Masjid Ar-Rahman Perak Memang ada tempat Terus Ok kita dah bagi Dekat pakcik Masjid ni Ramai bagi Makan yang dekat tempat ni Nanti Orang kampung akan ambil Khusus tenda Untuk Berbuka puasa Ayam persik Ayam persik Seri dulu Lihat mana Sementara Tentu Buka 我们 Buk 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 Buku Bukan Kot Buk A Bukan Buka A Buk Oke dah start Eh dah semua makanan Masuklah ayam percik yang Rosak buat Terima kasih yang share rezeki Dekat orang kampung sini Semoga dilimpahkan rezeki Dipanjangkan umur dan doa yang baik-baik Untuk beliau amin Oke guys dah selesai videonya So itulah tadi 120 percik ya Ayam percik Wow so ini memang keren banget sih Channelnya Rosak TV ini Yang memang akak nih memang Share pasal makanan-makanan Dan dia itu masak yang banyak-banyak Untuk sedekah daripada Orang-orang Malaysia kepada juga Orang-orang Malaysia Dan saya juga ingat jadi ingat istilahnya Banyak istilahnya di akhir Ramadan itu Orang Malaysia ketika saya tinggal Di Mekah sana di Arab Ya Arab Saudi lah Siapanya gak tau Mekah gitu kan Nah itu banyak juga istilahnya jemaah-jemaah Yang cakap kepada saya Nanti saya hantar duit untuk dibagikan Kepada orang-orang kat sana Maksudnya adalah orang-orang yang lalu Orang-orang yang umrah kita bagi Kita beli makanan Kita beli ayam tuh yang 15 ringgit tuh 15 rial ya 15 rial tuh Kita beli banyak-banyak Lepas itu kita bagi kepada orang-orang yang jalan Orang-orang di kat umrah Orang-orang yang memang Mungkin bukan orang Indonesia Ataupun Malaysia Tapi orang-orang yang Macam orang Mesir Orang Nigeria Dan lain sebagainya Orang Pakistan ya kan Kita bagi dan mereka Sangat-sangat seronok Hayakallah Hayakallah Barakallah Semuanya mendoakan Dan disini guys Istilahnya kalau kita mengkaji Ataupun kita tahu ilmunya Bahwasanya ketika kita memberi makan Kepada orang yang berpuasa Maka kita mendapatkan Pahala yang sama Dengan orang yang berpuasa itu sendiri Allahu Akbar Sangat-sangat seronok Kalau kita tahu Kalau Allah tampakkan pahala itu Allah Mestilah kita berlomba-lomba Untuk senantiasa Bersedekah Macam itu guys Dan Allah Saya tetap ingat dengan Makcik-makcik Pakcik-pakcik yang ada kat sana ya kan Yang pernah saya Istilahnya bimbing untuk umrah Lepas itu mereka ada kontak dengan saya Masa di Mekah itu Pasti mereka di akhir Ramadan Ini kebiasaan daripada orang Malaysia Saya cakap ya kan Di akhir Ramadan Ataupun di pertengahan Ramadan Sepuluh akhir ini Pasti Itu ada orang-orang baik Daripada Malaysia Itu hantar duit kepada saya Untuk dibagikan duitnya itu Untuk dibelikan makanan Dan bagi makan kepada orang-orang Dekat sana Macam orang Arab Orang Arab itu Dari awal Ramadan Sampai akhir Ramadan Semua berlomba-lomba Bersedekah Sampai kalau di bulan Ramadan Kalau kita duduk di sana Di Mekah Ataupun Madinah Itu pasti kita banyak Dapat buah-buahan Dapat banyak makanan Ayam lah Inilah semua ada Allahuakbar Itu seronok sangat Membuat hati kita tenang Membuat hati kita Macam Allah Seronoknya Ya kan Hidup dekat sana Dan saya pun tetap rindu Kepada Madinah Dan juga Mekah Dan Allah Sangat-sangat rindu guys Kalian yang pasti Pernah kesana Itu pasti rindu Dan yang belum kesana Pasti juga akan rindu Ya kan Terima kasih Tidak tengok video ini Sampai selesai Dan terima kasih juga Kepada Rozek TV Yang sudah Menyajikan kepada kita Istilahnya Ayam Perce Resepinya juga ada Di kolom komentar Boleh kawan-kawan Istilahnya Klik di kolom komentarnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Saya Pembina Ududiri Apabila ada salah kata Mohon dimaafkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih